Assalamu'alaikum ayah bunda, perkenalkan nama saya Ridayah Timarit. Pada video kali ini saya ingin sharing tentang home school parenting while pandemic COVID-19. Kali ini saya membawa tema, Making home is a happy place for study. Sebelum saya lanjut ke materinya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Ayah bunda juga boleh kok komen video ini supaya saya mendapat feedbacknya. Terima kasih. Sejak pandemi ini terjadi, aktivitas belajar mengajar di sekolah harus dilakukan dari rumah. Sejak saat itu pula, ayah bunda menjadi lebih intens kan, mendampingi proses belajar mengajar anak dan guru melalui pembelajaran secara daring. Mungkin di awal rasanya semua baik-baik saja. Namun belakangan ternyata survei dari kementerian P3A mengatakan bahwa 58% anak merasakan belajar dari rumah tidak menyenangkan. Tentunya ini disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, sebagai orang tua yang selama school from home ini mendampingi putra-putrinya untuk belajar dari rumah, yuk buat anak bahagia belajar dari rumah. Caranya pertama, keep in touch with teachers. Nah, ayah bunda perlu berkomunikasi dengan guru. Tanyakan kepada guru apakah ayah bunda harus secara ketat mengikuti pembelajaran atau perikulumnya, atau ayah bunda diberikan kebebasan menentukan jadwal. Minta juga pendapat atau tips dari guru tentang cara memfasilitasi pembelajaran anak. Jadi, bagaimana sih pembelajaran yang efektif? Nah, itu bisa dikonsultasikan dengan guru. Minta juga dimediasikan bagaimana pengalaman belajar para orang tua lainnya, sehingga bisa saling sharing. Selanjutnya, plan the day with your child. Nah, rencanakan hari, setiap harinya yang akan dilakukan. Jadi, mulai dari jadwal belajar maupun kegiatan rutinitas lainnya. Dalam hal ini, ayah bunda perlu menanyakan kepada putra-putrinya, apa sih yang mereka inginkan untuk dilakukan? Nah, ayah bunda bisa memberikan arahan bertukar pikiran, dan juga menanyakan apakah yang mereka rasakan tentang tugas yang mereka jalani. Jangan lupa ya, ayah bunda berikan juga waktu kepada mereka untuk menyesuaikan diri dengan jadwal yang diberikan. Lalu, involve the family. Dalam hal ini, sekolah dari rumah itu perlu diintegrasikan juga jadwalnya dengan kegiatan rutin di rumah. Nah, agar anak juga bisa menjalani aktivitas lain, dan tentunya tetap memiliki prestasi belajar yang baik. Nah, bicarakan dengan pihak keluarga mengenai hal ini. Apa rutinitas dan apa pembelajaran yang bisa disejalankan. Lalu, tanyakan juga harapan-harapan dari putra-putrinya ya. Jangan sampai kita tidak mendengarkan apa yang harapan dari mereka untuk dilakukan dari rumah. Lalu, selanjutnya, be fleksibel. Belajar dari rumah, menjalani rutinitas yang baru seperti ini tentunya tidak mudah, dan merupakan hal yang sulit bagi anak-anak. Tentunya bagi ayah bunda juga kan. Nah, untuk itu pada saat melakukan jadwal belajar, jangan lupa setting juga kegiatan lain yang juga bisa mengembangkan pembelajaran. Jadi, jangan kaku ya. Lihat juga kondisi emosi anak dan kecenderungan pembelajaran yang mereka jalani. Sehingga ayah bunda juga perlu menyesuaikan dengan keadaan ya. Lalu, take a break. Nah, ini penting nih, walaupun sederhana. Kenapa? Karena istirahat itu memiliki kekuatan. Jadi, kalau ayah bunda menyusun jadwal, ini juga perlu dimasukkan dalam jadwalnya. Tapi, terkadang istirahat juga tidak perlu dijadwalkan. Kalau memang kondisinya tidak bisa lagi, dilanjutkan, terbaiknya diistirahatkan dulu. Baik itu, misalnya putra-putrinya sudah sekelalahan atau stres, atau mungkin ayah bunda sendiri yang sudah sekelalahan. Jadi, ambil istirahat sebut jenak ya. Dan yang terakhir, use free resources. Nah, dalam hal ini, ayah bunda juga bisa memanfaatkan loh teknologi pembelajaran yang secara online. Sudah banyak kan yang gratis, seperti misalnya mediabelajar.com. Good, good student ID, kemudian kelas pintar, ruang guru, dan media belajar lainnya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat ayah bunda mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah. Karena, the best way to make children good is make them happy. Oscar Gaudet Ayah happy, bunda happy, anak-anak juga happy. Selamat mendampingi putra-putrinya ya, ayah bunda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Namun, sebelum kita akhiri video ini, saya ingin kita sama-sama melihat dan mendengarkan pesan dari Kak Seto, serta lagu tentang cinta yang akan beliau bawakan. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua juga mohon memahami potensi putra-putri yang saling berbeda. Pada dasarnya, semua anak cerdas. Hanya cerdasnya masing-masing berbeda. Bisa cerdas apa? Cerdas angka, pintar matematika. Tapi ada yang cerdas musik, pintar menyanyi, pintar memainkan alat musik. Ada cerdas gambar, senang menggambar, melukis. Ada cerdas kinestetik, mungkin senang berolahraga, menari, dan sebagainya. Ini semua yang mohon bisa ditemukenali pada kesempatan yang berharga ini, di mana para ayah dan bunda berada di dalam keluarga, saling menemukenali potensi putra-putri yang saling berbeda. Dan semua juga mendapatkan apresiasi, bahwa semua adalah bintang. Semua adalah cemerlang. Ibarat aneka warna bunga-bunga di taman sari keluarga. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga. Kalau ditanya, mana yang paling indah? Pak Kasur dan Bu Kasur dalam lagunya, Mawar, melati, semuanya indah. Jadi semua anak indah cemerlang, mari kita berdayakan dan kita akui, kita apresiasi potensi yang saling berbeda ini. Demikian, Ibu dan Mbak sekalian, para orang tua tercinta, juga mohon saling berkomunikasi dengan guru putra-putri kita. Karena pelajarannya akan diberikan, kalau langsung kepada anak, kadang-kadang juga tidak jelas. Orang tua juga mohon memahami standar kompetensi lulusan yang menjadi target kurikulum pada setiap tingkatan putra-putri kita. Apalagi saat ini, di TVRI juga sudah ada tayangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mohon para orang tua juga bisa ikut mengikuti, sehingga suasananya akan lebih menyambung. Mungkin sementara ini yang bisa kami haturkan kepada para ayah dan bunda, para orang tua, mari kita terus semangat, kita terus gigih untuk menciptakan suasana yang penuh dengan tantangan ini, dibalik menjadi suasana yang penuh dengan kreativitas. Bahwa kita semua kreatif, kita juga penuh dengan ide-ide cemerlang. Mungkin juga kita berdayakan potensi masing-masing. Tiapa tahu mungkin dalam keadaan demikian bisa menciptakan aneka masakan, mungkin juga bisa diperdagangkan melalui media sosial, sehingga bisa menjadi sumber pemasukan. Jadi dengan kekuatan kreativitas, kita hadapi COVID-19 ini tetap dengan semangat tinggi, tetap dengan gembira. Dan kembali mengingatkan, gembira adalah perpaduan antara gerak, emosi cerdas, makanan yang sehat, kemudian selalu berdoa dan beribadah, istirahat yang teratur, ramah anak dan rukun, dan terus aktif berkarya. Terima kasih, dan sekali lagi saya akan tutup kembali dengan lagu Kekuatan Cinta yang kita kembangkan untuk bisa mendidik dan mengasuh putra-putri kita dengan lebih optimal. Semua anak merindukan kasih sayang kita Mari mulai mengasuhnya dengan senyuman Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta Mari mendidik anak dengan cinta Terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh